Ketika ditemui oleh tim Youtube Cumi-Cumi, ayah dari Vanessa Angel yaitu Dodi Sudrajat pun membenarkan kabar tersebut. Ia menerangkan seluruh keluarga besar putrinya telah setuju dengan keputusan pemindahan makam. Dodi bahkan telah menghubungi adik almarhum mama Vanessa Angel dan diizinkan. Ayah Vanessa Angel ini menegaskan keluarga mendukung keinginan memindahkan makam. Dodi mengungkapkan bahwa dari pihak keluarga besar Vanessa, semua mendukung atas pemindahan makam dan keluarga dari almarhum mamanya juga sudah mengizinkan. Dodi turut sadar rencana ini menuai pro dan kontra dari rekan artis hingga warganet. Akan tetapi menurutnya keputusan tersebut merupakan bagian dari wasiat Vanessa Angel. Ini kan masalah hak dan ada pesan. Wasiat ya, itu harus dijalankan. Tandas Dodi Selain itu ia menyayangkan rencana keluarga soal pemindahan makam tercium oleh media. Dodi menerangkan tak seharusnya masalah seperti ini menjadi konsumsi publik. Kendati demikian, suami puput Sudrajat itu tak ambil pusing dan santai dalam menanggapi pro kontra. Ia menegaskan keputusan keluarga memindahkan makam Vanessa Angel sudah bulan. Dalam kesempatan itu Dodi menerangkan ada pesan dari sang putri sebelum akhirnya tiada. Di mana Vanessa Angel pernah menyinggung makam keluarga ketika ziarah ke makam mamanya. Akan tetapi Dodi kala itu menjawab di kawasan makam mamanya sudah tidak ada tempat kosong. Apabila ingin memiliki makam keluarga, harus membeli lahan orang yang sudah tidak terpakai. Dodi sempat terbesit untuk mengabulkan permintaan Vanessa Angel tepat di hari sang putri tiada. Bahkan keinginan tersebut telah disampaikan pada ibu sambung Vanessa Angel puput Sudrajat. Meski begitu, Dodi kala itu merasa dilema karena juga memikirkan makam untuk Bibi Andrian Shah. Sampai akhirnya Vanessa Angel dimakamkan di TPU Malaka dengan keputusan ayah Bibi, Faisal. Kemudian ia menerangkan sempat didatangi Vanessa Angel lewat mimpi. Istri Bibi dalam mimpi itu meminta agar dimakamkan satu liang dengan sang mama. Sementara itu Dodi juga memiliki alasan lain untuk mantap memindahkan makam Vanessa Angel. Ia menerangkan TPU Malaka berada di pinggir jalan, keluarga khawatir ada pelebaran jalan. Namun sampai saat ini Dodi belum tahu kapan bakal melakukan pemindahan makam. Lantaran ayah Vanessa Angel itu masih fokus pada persiapan acara 40 harian. Nah, dari kiam keluarga Vanessa Vanessa semua membantu hukum atas men-support pemindahan makam Vanessa dan sang kuliah dengan mama. Nah sob, bagaimana kalau menurut kalian mengenai hal tersebut? Berikan komentar kalian di bawah ini ya!